Bismillahirrahmanirrahim Karena itulah turun ketentuan dalam Al-Quran Surah ke-29 Ayat ke-69 Dan orang-orang yang mau berjuang Mengambil petunjuk kami Lihat bahasa Qur'annya Mengambil petunjuk kami Jadi setiap kita itu Pasti akan mendapat petunjuk Allah Bahasa paling populernya Setiap manusia pasti mendapat hidayah Jadi kata Qur'an Tidak ada manusia yang tidak dapat hidayah Semua mendapatkan hidayah Cuma persoalannya Ada di antara yang diberikan itu Tidak mau ngambil Jadi ketika diberikan Dia tidak mau ngambil Bukan persoalan tidak dapat Diberi tapi tidak mau ngambil Makanya kata Qur'an Kalau dia mau berusaha mengambilnya Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami Antum kenal Fir'aun Masih ada yang kenal Alhamdulillah Ya sudah lah Baik Ya Baik Kemarin di Puri Cinere Ada yang kenal Nabi Isa Sebarusan tadi di Lampung Ada yang kenal juga Dengan Abdul Rahman bin Auf Agak mendingan lah Di sini Fir'aun Baik Fir'aun itu kurang apa sih Burukin Mengaku Tuhan Anarabbukumula'ala Hobinya bunuh orang Bahkan baru lahir Kalau bayi laki-laki Di eksekusi Koran 2.49 Ayat sebelah kiri Paling atas Yudhabyahuna abdakum Hobinya sembilih orang Tapi tahukah anda Semburuk-buruknya Fir'aun Berlaku keadilan Allah Dalam kehidupan Dikirimkan 2 Nabi sekaligus Pak Untuk buka Koran surah ke-20 Taha Ayat 43 sampai 44 Koran surah ke-20 Taha Ayat 43 sampai 44 Idhabah ila Fir'aun Innahu Taha Musa dan Harun Pergilah kepada Fir'aun Dia sudah mulai mengimpang Coba anda bayangkan Satu makhluk namanya Fir'aun Dikirim 2 Nabi Kita sampai dengan kiamat Cuma satu Nabi Pak Tidak pernah lihat lagi Sebab saking sayangnya Allah Berlaku keadilannya Ayo saya kirimkan 2 Nabi Itu pun hebatnya begini Maka Musa dan Harun Coba dakwahi Fir'aun Dengan lembut Mungkin kelembutan itu Akan membuat ia sadar Mulai takut ia kepada Allah Luar biasa Coba Bapak dengan Nabi Musa Lebih soleh mana? Nabi Musa Ibu dengan Harun Nabi soleh mana? Nabi Harun Teman-teman kita dengan Fir'aun Lebih jahat mana? Lebih jahat Fir'aun Anda bisa bayangkan gak? Nabi Musa dan Nabi Harun pun Diminta berdakwah kepada Fir'aun Yang luar biasa jahatnya Diminta berkata lembut Anda tidak sebaik Musa Dan tidak semulia Harun Kenapa berdakwah kepada teman sendiri Dengan kasar? Coba teman-teman Dipikirkan baik-baik Kalau kita hadirkan Akhlaq yang lembut Dengan adab yang mulia Barangkali akan Diterima nasihat-nasihat Kebaikan-kebaikan kita Yang paling menarik Saya mau tunjukkan Selevel Fir'aun Saja diberi hidayah Masa kita gak dapat? Pasti itu Banyak hidayah yang datang Lewat misalnya Telinga Coba ketika dengar azan Bukankah itu hidayah? Mudah bagi Allah Untuk menjadikan Anda Tidak mendengar azan Lantas kenapa Anda bisa mendengarnya? Dan tidak sedikit orang-orang Yang mohon maaf Begitu mendengar kalimat Allahu Akbar Allahu Akbar Kemus jid Diperkenalkan syahadat Asyadu anna inah wa inna Allah Tidak sedikit Nam muslim Yang mendengar lafak itu Bisa masuk Islam Mata misalnya Coba teman-teman lihat Maaf ya Dari sekian orang Yang beraktifitas Kok cuma Anda Yang lewat masjid? Dan mata Anda Melihat orang salat Mudah bagi Allah Untuk memperjalankan Anda Di jalan yang lain Tapi kenapa Anda lewat situ? Di situ ada hidayah Begitu Anda pulang dari kantor Tiba-tiba Anda lihat masjid Masya Allah Lihat orang mulai ke masjid Anda pahami Dan sebagainya Tiba-tiba Anda mampir Siapa yang menjalankan Anda Tiba-tiba melihat masjid Dari sekian Hamba Allah yang mengetahui Misal ada ta'lim di hari ini Kenapa cuma Anda yang diringankan? Anda yang bisa melihat informasinya Anda yang dilembutkan hatinya Kalau bukan Allah ingin Berikan kebaikan pada Anda Mustahil Anda diberikan Gambaran-gambaran demikian Karena itu saya tunjukkan kepada Anda Demi Allah saya katakan Sepanjang ada Isyarat-isyarat itu Cepat tangkap Jadi kalau Anda sedang lewat Adhan muncul misalnya Terus Anda lihat masjid Anda dengar Anda lihat Itu tandanya cinta Allah Ditautkan pada Anda Ambil kesempatannya Karena belum tentu Sampai dituju Anda bisa hidup Ya Kecuali kalau ada-ada yang darurat Yang sifatnya memang Mesti kita jalani Itu gambarannya Saya pernah kisahkan disini Ada dua orang mahasiswa yang di Amerika itu Pernah? Belum Jadi ada orang Indonesia Dia sedang kuliah di Amerika Kemudian satu flat dengan non-muslim Ya Jadi tinggalnya dengan non-muslim Tapi akhlaknya luar biasa bagus Mulia Tapi juga dia Masya Allah Dia praktekkan nilai dakwah Saya mengajak pada kita semua Ayo Kita itu umat dakwah Anton tidak harus jadi ustaz Untuk berdakwah Jadilah Anda seperti apa Anda adanya Anda pegawai Ke kantor Tampingkan akhwak mulia Anda jangan korupsi Anda jangan mencuri Anda jangan menyelak Anda kemudian Jangan bersikap yang tidak baik Ajak teman-teman dalam kebaikan Bantu kawan Anda Dia akan bertanya Kamu dapat ini dari mana? Dari Allah Rabb saya yang mengajarkan saya Dari Rasul yang memerintahkan saya begini Ibu bagi dengan tetangga Ibu masak bagi tetangga ibu Walaupun non-muslim Banyak hadis mengisyaratkan kita untuk berbagi Begitu teman ibu mengatakan Kok baik sekali ibu? Jarang-jarang seperti ini Ada yang kirim seperti ibu Bukan baik Tapi Rasul saya Meminta saya untuk berbagi Tuhan saya Allah Meminta saya untuk berbagi Jadi begitu kalimat Allah diluncurkan Di lisan kita Menggunjam hidayah dalam dirinya Nah Mahasiswa tadi Dia terbiasa Pak Kalau dia melihat televisi Dia buka channel 1 Yang dari Mekah itu Satu kali sedang live Persiapan sholat isyad Temannya datangnya non-muslim Cuma tanya begini Taukah entah berapa orang ada disitu Dekat Ka'bah Kata temannya Ya mungkin sekitar 2.000-3.000 orang Kata yang muslim ini Disitu setidaknya ada 500.000 orang Lihat pertanyaan kedua Tahu gak kamu Berapa lama waktu yang dibutuhkan Untuk membuat mereka rapi Seketika Kata yang non-muslim Barangkali 2-3 pekan Dia bayangkan Satu-satu dilapikan Lihat ini Kata yang muslim Saya tunjukkan pada anda Tidak sampai 5 menit Mereka semua akan rapi Yang non-muslim menunggu Begitu kemudian mulai iqamat Allahu Akbar Allahu Akbar Yang tawaf Yang bergerak Semua dia menghadap Ke satu titik yang sama Dia mulai bengong Begitu Syekh Sudir sudah memberikan isyarat Begitu tangannya diangkat Semua mengangkat Tapi seketika Apa kata yang non-muslim ini Lihat kalimatnya Tolong tunjukkan kepada saya Bagaimana caranya masuk Islam Karena agama ini Pasti bukan buatan manusia Mustahil Ada yang bisa mengatur Dalam sekian menit Tidak sampai 5 menit Seperti ini Ini pasti bukan buatan manusia Anda bisa bayangkan gak Ketika orang ini menangkap Dengan pandangan matanya Hidayah Allah Diberikan kena hidayah dalam dirinya Jadi ada orang Nonton sholat isya Masuk Islam Ada orang sudah islam Dan mau sholat isya Jadi dalam beberapa hal Kita mesti merenungi kembali Keadaan diri kita